Hai gamers, balik lagi bersama aku di channel Haryanto Gaming Nah di video kali ini, aku mau share ke kalian semuanya Build dan emblem Bruno tersakit episode yang ke-8 Kira-kira apa saja ya emblem Bruno kali ini Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa buat kalian like video ini Share video ini juga ke teman-teman kalian, terutama user hero Bruno Dan jangan lupa untuk subscribe sama pencet gambar bellnya juga guys Disini aku mau jelasin emblem Bruno tersakit, yaitu emblem assassin Emblem assassin ini bisa ningkatin damage penetration sama damage hero Bruno kalian Karena physical attacknya nambah banyak banget Damage plus critical itu besar banget Apalagi kita pakai talent fatal Talent fatal ini bisa ningkatin efek critical dan critical chance dari hero Bruno kalian Jadi damage hero Bruno kalian tambah sakit lagi Untuk talent yang kedua, yaitu weapon master Nah ketika kalian pakai talent ini bisa ningkatin damage dari emblem, talent, equipment atau item Dan skill-skill hero Bruno kalian Jadi damage-nya nambah besar lagi Oke untuk talent yang terakhir, yaitu quantum charge Yang bisa ningkatin damage sama movement speed Jadi ketika hero Bruno kalian menggunakan basic attack Itu bisa ningkatin pergerakan hero Bruno kalian makin cepat lagi Membuat rotasinya lumayan bagus Oke, kita langsung saja menuju ke build Bruno tersakit yang pertama Yaitu swipe boots Sepatu ini bisa ningkatin movement speed dan attack speed Jadi pergerakan hero Bruno kalian makin cepat dan serangannya makin cepat lagi Ketika menendang bolanya guys Oke, kita langsung saja menuju ke item build Bruno kedua Yaitu berserker fury Berserker fury ini bisa ningkatin damage Karena physical attack-nya nambah besar Kemudian bisa ningkatin efek critical Jadi damage plus efek critical-nya Membuat hero Bruno kalian itu sakit banget damage-nya Ketika menendang bola itu sakit banget Makanya untuk berserker fury ini merupakan item wajib buat hero Bruno kalian Karena damage-nya itu loh sakit banget Ditambah dengan tambahan efek critical itu tadi Buat kalian tips dan trik main hero Bruno Itu di early game kalian harus farming ya guys ya Jadi bisa juga menzoning musuh Dengan catatan jangan sampai tumbang duluan Karena kalau di early udah tumbang Apalagi tumbangnya banyak Itu susah banget kita berkembang di mid sampai late game Tentunya seperti itu ya teman-teman Tapi dari kalian mungkin ada tips dan trik Cara main hero Bruno itu gimana Langsung aja kalian tulis di kolom komentar Jadi disini kita saling sharing Saling berbagi Memberikan pengalaman Bermain hero Bruno itu gimana Langsung aja kalian tulis di kolom komentar guys Oke Kita langsung saja menuju ke item Build Bruno tersakit Berikutnya Yaitu wind talker Nah wind talker ini cocok buat kalian Karena bisa ningkatin attack speed Movement speed Sama efek critical Jadi serangan hero Bruno kalian makin cepat Kemudian ketika berjalan itu cepat Membuat rotasinya pun juga bagus dan cepat pula Kemudian bisa ningkatin efek critical Membuat damage ditambah dengan efek critical Membuat hero Bruno kalian ketika Bolanya terkena targetnya itu sakit banget damagenya Jadi cepat buat ngalahin musuh Membangin musuh turtle ngelort dan push tarretnya Lumayan cepat juga Karena wind talker ini Biar walaupun gak bisa nambahin damage Ataupun physical attack Tapi wind talker ini nambahin serangannya Jadi tambah cepat Oke Dari kalian mungkin ada Kit tentang hero Bruno Juga bisa kalian tulis di kolom komentar Bang game primo kok kayak gini Nah langsung aja tulis di kolom komentar guys Aku welcome banget dengan saran kritik Ataupun masukan Kalian juga gitu loh Jadi Aku gak Jago banget main Bruno enggak Tapi disini aku mau memberikan gameplay ke kalian Agar bisa memberikan Pengetahuan Dariku Jadi aku juga Dapat pengalaman dari kalian juga gitu loh Saling sharing lah intinya seperti itu loh guys Jadi aku buat konten ini Gak serta-merta aku pinter Aku jago gitu enggak Tapi disini aku pengen Tau Cara main Bruno itu gimana Gitu loh Oke Kita langsung aja Menuju ke item berikutnya Yaitu si halbert Si halbert ini bisa ningkatin damage Dan attack speed Jadi damage nya makin sakit Serang nya pun makin kenceng Dan item ini juga bisa Menembus item Defense yang dipakai Sama hero musuh Karena disini kita melawat di grill Akai Notabenya itu mereka pakai item defense Jadi damage hero Bruno Masih tembus ke Dua hero tank tersebut Oke kita langsung aja Menuju ke item berikutnya Yaitu Hustclaw Hustclaw ini bisa ningkatin life deal Kemudian damage nya makin sakit Serangannya makin cepet Dan efek kritikal nya makin bagus Dan item yang terakhir Yaitu Blade of the Spare Yang bisa ningkatin damage Sama movement speed nya Gitu guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.